selamat datang kembali di Silent Trader Academy Channel masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan market briefing yang biasa, yang teman-teman bisa tonton secara publik untuk perdagangan market tanggal 18 Desember 2023 atau mengawali pertengahan atau semester 2 di bulan Desember jadi gak berasa juga kita udah ngelewatin market di bulan Desember yang sebenarnya kalau kita lihat secara pergerakan positif tapi memang kita sama-sama ketahui bahwa dalam 2 minggu di awal bulan Desember ini kondisi market lumayan gak bagus ya teman-teman lumayan kurang oke untuk apa ya bisa kita bilang untuk trading secara keseluruhan kecuali teman-teman trading saham-saham milik Pak Prajogo Pangestu ya jadi kalau kita lihat secara chart ya nanti akan saya bahas sebelum itu saya ucapkan thank you buat teman-teman yang udah follow kita di Instagram capai 10.000 followers 3 tahunan kurang lebih capai 10.000 followers sebenarnya bukan pencapaian yang bagus itu biasa tapi disini yang mau saya tekankan berarti 10.000 followers ini ya setidaknya mayoritas 50%-nya dapat benefit, manfaat, dapat edukasi dari konten-konten yang kita share di Instagram, di TikTok, ataupun di Youtube setiap hari atau setiap minggunya jadi buat teman-teman yang belum follow semua social media silahkan kita akan banyak kegiatan-kegiatan gratis ataupun yang baru bayar kedepannya nah yang baru bayar kita lagi ada promo sampai 17 Desember ya which is itu sampai hari Minggu promo VVIP 120.350.650.1,2 ya jadi nanti anda ketik ke add om silent bot di Telegram ketik register garis miring register nanti menu pilih VVIP trader konfirmasi ke saya ya waspada atas nama silent trader akarmi kita gak pernah titip dana dan lain sebagainya lalu juga Januari kita akan open ya Januari kita juga akan open yang namanya STF Forex jadi ini udah banyak banget yang nanyain cuman ya mohon maaf belum terrealisasi ya mungkin kalau kalian ngikutin Instagram saya saya lagi cukup aktif dan lumayan ya jadi lumayan modal kecil gitu saya cuman masukin 10 juta tapi kurang lebih udah dapet ya bisa dibilang dapet lah setengahnya 50% ya seribu dolar jadi kurang lebih seribu lima ratus dolar gitu jadi udah lumayan ya menurut saya itu hal yang sangat amat lumayan bagus dan ya ini saya dari tadi copet-copet ya karena kebetulan mungkin pergerakannya juga lagi menarik ya jadi ditunggu aja ini program gratis tapi kemungkinan antara kita cari partner broker temen-temen juga bisa rekomen broker apa untuk yang partner kita atau paketan ikut VVIP trader yang saham dapet jadi pagi trading saham malamnya kita gas ya untuk forex gitu jadi buat yang mau join silahkan yang mau join gratis juga bisa caranya gampang banget open MNC sekuritas pakai kode sales OS8 jadi di bulan Desember sebanyak 140 orang tuh dapet gratis ya jadi saya gak pungut biaya 140 orang x 120 ribu harusnya saya dapet 16 juta karena bayar VVIP tapi saya gratiskan untuk edukasi nah kenapa harus MNC temen-temen bisa cek disini ya kenapa harus MNC dan program gratis ini kenapa bisa ada tujuannya apa dan sebagainya dan banyak dari mereka yang udah dapet selama 6 bulan atau 5 bulan jadi bener-bener gratis gak pernah saya suruh bayar ya jadi cuma pakai MNC trading pakai MNC selesai oke lalu berikutnya iyalah kita akan langsung aja ke pembahasan technical market dimana secara technical kita harus sepakat bahwa IHSG udah valid break ya udah valid break out meskipun kita tahu ya faktor yang membuat IHSG breakout ini apa lalu kalau kita lihat jelas target resistance mungkin ini akan ada pergejolakan ya adalah kalau di push terus kemungkinan sampai ke 7.300 ya sampai nanti plus minus dia akan all time high nah ini adalah target target terjauh IHSG kurang lebih seperti itu dan kalau kita lihat secara volume ya sebenarnya perdagangan di hari kamis kemarin ada outflow yang lumayan ya jadi kalau kita perhatikan dalam 2 hari terakhir lah ya 2 hari terakhir hari ini dan juga kemarin kalau ini fasilitas yang ada di VVIP berbayar nah ini kalau kita lihat foreign flow-nya kencang ya jadi dari 2 hari terakhir foreign flow-nya sangat luar biasa ya ya inilah yang kita sebut window dressing ya karena banking yang jadi leading sectornya juga lumayan ya BRI, BCA kemarin bank mandiri ya paling kencang sih BCA dan BRI gitu ya meskipun mungkin kalau kita cek indeks LQ45 ya kalau kita cek indeks LQ45 sebenarnya belum terlalu bergerak baik ya baru mulai gitu ya baru mulai tapi belum bergerak signifikan jadi kita harapkan ini adalah awal yang baik ya buat teman-teman yang suka pegang emitan-emitan yang beneran blue chip ya bukan hanya karena sentimen sesaat itu bisa dapat profit lalu juga sedikit info beberapa profit kita di minggu ini ya pertama kita ada PANI PANI itu kita rekom disini ini PGO ya PGO rekom kemarin 14 chartnya masih begini ya harganya itu masih di 1,2,3,5 profit lalu kita juga ada pantauan saham raja ya ini pantauan saham tanggal 14 kalau teman-teman cek raja itu hitnya kemarin di hari kamis ya raja tuh ini kan di share pagi ya ini gak di edit kalau di edit ada tulisannya profit lalu kita juga ada film ya piramid kemarin disini profit lalu ada PANI mana PANI nah ini juga PANI rekomen tanggal 13 hitnya di tanggal berapa tanggal 14 ya jadi itulah kurang lebih beberapa rekom kita ya yang sedikit testimoni langsung biar teman-teman ngecek bahwa kita rekomnya bulan ini belum terlalu banyak tapi akurat jadi buat teman-teman yang penasaran cobain aja sebulan kalau gak cocok gak usah perpay mumpung lagi promo jadi teman-teman bayarnya juga gak mahal mahal banget oke lalu kita akan bahas requestan yang udah di request di instagram thank you buat teman-teman yang udah request pertama ada NECL arahnya mau kemana oke untuk NECL menurut saya katalis untuk goreng udah hampir selesai ya which is kalau dari sektoralnya juga ya kita sama-sama cek antam inko itu masih dalam dalam area yang beris ya beris dan NECL pun after multi beggar dari waran dari induk menurut saya arahnya cenderung harusnya akan koreksi kecuali ada perbaikan kinerja fundamental yang luar biasa atau ada aksi korporasi luar biasa baru bisa digoreng lagi tapi kalau enggak entah kenapa feeling saya harusnya di bawah 200 arahnya dia akan back to nature atau sideways ya jadi selagi gak ada hal-hal yang luar biasa harusnya arahnya kurang mark perusahaan yang bagus ya mark dynamic eee key 3 nya saya belum ngecek sih ya tapi kalau kita lihat memang posisinya masih-masih downtrend ya posisinya masih downtrend weekly nya juga belum valid cuman kenaikan jangka pendek ini lumayan ya teman-teman ya kenaikan jangka pendeknya cukup lumayan oke kenaikan jangka pendek yang menurut saya cukup lumayan bagus itu ada di 560 breakout eee capek target pattern hampir ya target patternnya ada di 700 plus plus ini outlooknya bagus cuman kalau mau beli pas naiknya udah signifikan kayak gini tunggu candle-candle koreksi gitu karena kan dia harus retest dulu 600an ema 200 nya nah kalau dia koreksi tapi masih kuat di atas 600 kita bisa pantau ya good untuk mark menurut saya boleh gitu ya untuk mark menurut saya boleh teman-teman masukkan ke dalam watchlist berikutnya IMMN juga merupakan rekomendasi kita ya tapi udah 2 minggu yang lalu sih gitu ya kalau teman-teman gak percaya kita rekom tanggal 1 tuh pas air B tanggal 4 nya jalan kita rekom tanggal 1 4 nya jalan kita kalau di VVIP memang rekom selalu jelas nah sedikit reminder ini kemarin confirm buat swing high dia kemarin confirm buat swing high dia buat lower high yang mana ini salah satu indikasi yang sebenarnya gak terlalu bagus nah takutnya dia akan uji support dan kalau dia breakdown di 5800 ini ciri downtrend jadi hati-hati tapi kalau anda lihat di 6000an kuat 5800 kuat menurut saya sih masih layak untuk dipantau tapi udah terlalu tinggi lah temen-temen harus berpikir ya memang sih kadang kita kalau gak beli naik-naik terus tapi berpikir coba memposisikan kalau kita beli abis itu kebanting dan gak naik-naik itu gimana oke lalu berikutnya ikpm bagus outlooknya bagus emiten healthcare juga as long as di atas 197-200 saya rasa masih bagus untuk teknikal jangka pendek ikpm oke lalu berikutnya ada goto untuk goto ini sebenarnya banyak yang nanya terkait masalah tiktok skema akuisisinya gimana yang mana sebenarnya berita validnya menurut saya masih simpang terlepas dari itu bahkan tadi saya ada baca katanya rumornya bisa jadi gagal akuisisinya jadi banyak hal yang harus kita update cuman secara teknikal goto masih konsisten di atas 80++ itu teknikal masih oke karena kan dia all time low nya kemarin di 81 ya abis itu dia bertahan dia bertahan breakout sempat kebanting tapi gak balik di bawah 80 81 jadi sebenarnya ini adalah demon area nya dan kalau kita lihat ini bisa jadi mirip inverted sebenarnya ya cuman mungkin kalau anda mau antri kalau bisa dikasih di bosunan lebih bagus piramid lebih low risk ya jadi ada kemungkinan reverse tapi balik lagi tetap harus berhati-hati kalau dari sisi flow sih kayaknya coba ya after yang cut loss itu belum ada tarikan ya after cut loss belum ada belum ada flow masuk lagi ya jadi kurang lebih outlooknya seperti itu tapi asal di atas 80 swing masih oke menurut saya berikutnya Arto ini juga benchmark dari teknologi dan bank digital sebenarnya udah capek target ya udah capek target resistant yang lumayan strong di 3500 plus plus sampai 3800 jadi ini udah capek target bukan maksimal tapi udah capek target besarnya ya roundingnya juga udah lumayan tinggal titik koreksinya ya titik koreksinya yang mungkin well ini di 3000 pas banget support kuat 2960 sampai 3000 ini area yang lumayan bisa kita pantau area yang lumayan bisa kita pantau oke ini jadi batas cut loss jadi kalau anda mau trade anda bisa trade dengan batas stop loss disini so far so good kalau anda yakin bisa turun lebih dalam ke level yang lebih jauh anda bisa tunggu disini tapi saya rasa kalau momentumnya masih bagus untuk teknologi dan bank digital harusnya gak dikasih di bawah 3000 oke lalu ini berikutnya juga dengan agro cuman kalau agro ini masih belum bisa valid ya kepentok MA200 nampaknya masih jadi ya saya rasa dia masih lumayan berat ya untuk agro ada kemungkinan dia uji dimensionnya lagi sih di 300an ya 300 310 320 jadi kalau dikasih di bawah ini masih oke nih justru dekat ke 300 oke low risk stop loss bisa di 290 oke tapi kalau beli di resistant ya resiko kalau agak ada taking profit karena ini kan strong resist MA200 ada dulu classic support yang kuat sekarang jadi classic resist 340 360 jadi kalau dia reject itu sangat wajar ya rejection ke bawah nah pas rejection ke bawah itu kita bisa ngantri gJTL overall masih bagus ini volumenya ramai lagi saya gak tau nih ada 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 rencana apa untuk market maker bisa goreng tapi ketika ada break kemarin di 900 plus plus dengan volume ini masih di maintain di atas 940 950 ini bagus ya jadi selagi di atas angka itu outlooknya masih sangat layak untuk kita pantau untuk copet-copet lalu juga telkom salah satu emiten yang udah saya spoil juga di konten instagram kalau teman-teman ada nonton ya salah satunya saya sebut telekom yang memang probability-nya tinggi dia berhasil breakout resistance di minggu ini ya 3800 plus plus di MA200 juga secara foreign flow juga harusnya sih bagus ya nah kalau kita ya di VVIP itu fasilitasnya banyak teman-teman nah nah ini foreign flow ya ini foreign bagus gak bagus ya jadi kalau teman-teman VVIP harusnya bisa ngikutin dari sini gitu ya oke lalu berikutnya ialah lanjut ya untuk telkom outlook bagus cuman ya paling window dressing ya after window dressing mungkin kita harus apa ya bisa dibilang kita harus hati-hati karena mungkin udah capek 4 ribuan biasa telkom suka berat oke lalu berikutnya ya sebentar berikutnya ialah jati wah untuk jati no comment no comment no comment tapi balik lagi ini kan teknologi ya saya gak tau deh kalau kayak kemarin kan IRSX bangun ini teknologi loh FUTR juga saya gak tau tapi setelah saya part of teknologi saya gak tau ini bisa jadi bangun bisa jadi tapi kalau saya lihat ya mungkin kita berharap harus ada bandar gede kalau gak berat berikutnya Mtech nah ini kalau anda yakin teknologi bakal reverse ya goto dan sebagainya maka ya Mtech should be anda pantau karena ya low risk Mtech itu udah low risk apalagi kemarin dapet di 500 itu udah oke banget untuk Mtech dapet di 500 jadi udah terlalu bottom lah untuk holding sebesar Mtech ya ini kan holding ya kalau kayak anaknya SCMA turun wajar tapi kalau kayak holdingnya koreksi sebelum waktu pandemik harganya bahkan lebih rendah menurut saya ini harga sudah sangat di bottom tinggal kita menyesuaikan aja ya kalau dari sisi flow coba ya kita cek tapi harus sabar ya kalau thread di emiten-emiten kayak gini harus sabar time frame-nya lebar kalau time frame mana gak lebar masih berat oke lalu berikutnya ada SMRA property ya property kayaknya masih masih belum kemana-mana ya untuk property ya saya lihat property nampaknya masih belum kemana-mana dia belum kemarin kita copet disini berhasil pendek habis itu saya bilang belum berhasil breakout cuman kalau anda yakin ya di tahun depan suku bunga udah mulai fall off ya sebenarnya swing-swing property boleh-boleh aja cari yang disupport karena kalau kayak contoh SMRA juga udah disupport cuman belum ada tarikan naik tapi udah disupport jadi secara harga sebenarnya udah low risk lah jadi kalau gak ada berita aneh-ane harusnya juga gak akan turun lebih dalam ya kurang lebih gitu berikutnya midi midi gimana ya wah ini pertanyaan banyak yang naik midi ya kita cek hari ini apakah ada buangan di midi atau tidak wah ini lumayan distribusi ya cuman memang secara teknikal kena ikannya udah agak berat ya dia buat pattern yang semacam wage ya sebenarnya ini ascending sebenarnya ini ascending tapi kenaikannya memang udah terlalu tinggi ini kelihatan nah ini kalau kelihatan kalau kita pake monthly ya ini kelihatan kalau kita pake monthly kayaknya memang di 500 berat jadi sudah sewajarnya dia adjustment untuk midi ya nah ini tinggal kita cek nih besok gimana responnya nanti di arisenan atau di minggu depan P kalau memang dia dalam seminggu gak balik ke atas M200 atau which is gak balik ke atas 440 area dia breakdown outlooknya kayak Aces ya teknikalnya kayak Aces after dia patah ini kan patah nah kayak gini cuman ya mungkin kayak Aces jangka penek pasti ada technical rebound cuman belum tau kapan oke lalu berikutnya iyalah apakah di tahun 2024 ISG akan tembus kalau ditanya tembus ATH bisa jadi sangat mungkin ya tapi kalau kita tau naik ya gara-gara emitennya Pak Prajogo kayak misalnya brand ke 10 ribu terus TPA ke 10 ribu itu all time high tapi ya kita sama-sama tau nih meskipun all time high kalau memang semua sahamnya mayoritas malah turun buat apa tapi kalau apakah bisa break out ya ini tergantung hasil pemilu kalau pemilunya damai dan presiden yang dipilih sesuai dengan keinginan masyarakat atau investor atau big fund menurut saya tembus all time high bukan hal yang mustahil oke lalu berikutnya ada RAM ya untuk RAM masih belum sih ya coba kita cek ya terakhir tuh kalau film nih masih masih IF beberapa nih tuh IF ya IF masih main kalau RAM kalau IF nggak main susah ya film itu kita berapa kali rekam karena masih ada IF ya IF nya belum banyak main overall masih side twist disitu-situ aja cuman take action belum ya karena volume-nya kecil volume-nya masih kecil tapi kalau mau thread pendek mah aman nih ya di bawah 600 ini kan classic support jelas banget kuat nih classic support-nya kuat ya di 550 570 nah udah nih jadi battle stop beli di bawah 600 ya bisa seperti itu bisa berikutnya MMEX wah udah lama ya nggak liat ya udah bottom ini MMEX ini apa ya healthcare kah kalau healthcare masih rally sih menurut saya bisa coba dipantau ya karena bisa jadi ada take bone take bone stop loss 160 jelas all time low-nya ya udah gampang sebenarnya kalau kita mau emiten kayak gini gampang anda beli pasang seminggu dua minggu stop loss otomatik langsung biar nggak bubble karena biasanya kalau ini sekali bubble bisa ARB tapi kalau dia bisa rebound kayak kemarin udah coba-coba rebound ya itu bisa ke 200 180 200 nah cuman kasih kasih time frame aja seminggu udah kalau dua minggu nggak jalan lepas oh tapi liquiditasnya kecil banget untuk trading pribadi aja masih oke ya karena dia udah nggak buat low cuman jebol 160 wajib PTRO gimana menurut saya masih oke ya kemarin tutup gap beberapa hari yang lalu tapi nggak sempurna cuman masih oke di atas commit di atas 5500 menurut saya masih ada potensi untuk goreng-goreng sih ya copet-copet menurut saya masih masih oke untuk PTRO menurut saya outlooknya masih bagus atau besok dia koreksi dulu buat doji besoknya baru naik itu lebih bagus lagi oke so paling itu dulu yang bisa saya sampaikan ya jujur dari beberapa watchlist kalian ada yang menarik untuk kita pantau untuk trade ke depannya dan buat teman-teman jangan lupa kita ada program VIP gratis forex gratis juga mau berbayar juga murah silahkan anda bisa pilih saran saya kalau memang tertekan dengan yang bayar ikut yang gratis karena memang tujuan kita edukasi sebanyak-banyaknya biar teman-teman nggak tersesat oke so paling itu dulu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman thank you good luck happy weekend salam trader akarmi bisa lebih patient be join be join selamat menikmati